Jadi 38 juta, lancarnya kan 21 juta, ada petugas publik 16 juta. Targetnya kita rencanakan sampai akhir Juni bisa selesai. Kenapa kok akhir Juni? Karena Ibu Pak Fipa membut ini nutiknya. Aku bilang, Bu, masalahnya bukan ini, masalahnya di supply vaksinnya, karena rebutan di seluruh dunia. Jadi banyak negara yang belum kebagian, tetangga-tetangga kita juga belum kebagian. Negara besar seperti Australia aja baru akan mulai, Jepang baru akan mulai. Jadi kita bersyukur kita. Sampai hari ini sudah ada lebih dari 1,6 juta warga yang menjalani vaksinasi tahap 1. Jumlah meningkat lebih dari 32 ribu dibanding kemarin. Sementara itu untuk divaksinasi kedua sudah mencapai 982 ribu warga, dengan penambahan lebih dari 116 ribu dibandingkan kemarin.